I guess I'm just a play date to you Kepada semua warga Metro kita, saat ini di belakang saya bisa dilihat Kita sedang melakukan program khusus daring yang kita sebut Kuring Ini salah satu program di MKC yang memang kita dorong sebagai respon Metro Kita Center terhadap pandemi Nah ini kita coba bangkitkan kembali program ini, kita update kembali Dengan membuatnya dengan konsep yang baru yaitu offline atau tetap ada pertemuan tapi terbatas Tetap dibatasi, tetap dengan protokol kesehatan, memakai pasket, semuanya bisa dilihat dan juga mencuci tangan dan sebagainya Dan kali ini Kuringnya bertemakan belajar batik ya Nah ini kenapa kita angkat batik, memang batik adalah hasil karya Indonesia Budaya Indonesia yang memang sudah diakui oleh UNESCO, lembaga PBB yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Dan diakui sebagai warisan budaya dari Indonesia Yang kemudian ketika ini tidak kita bangga karenanya tentunya menjadi hal yang tidak baik Terutama untuk generasi muda, makanya ini kami undang, kami buka pendaftaran kepada semua anak muda di kota Metro Khususnya karena lokasinya di kota Metro, ya mau bergabung belajar dari awal, ya tahapan pemula Untuk kemudian ke sini belajar membatik dengan orang-orang yang kompeten ya Kita kerjasama dengan salah satu penggiat batik di kota Metro, Bu Betty dan juga dengan Mas Dhani Sebagian-bagian dari karantar-karantar sumber sari yang memang sangat punya minat dan bakat di situ Nantinya keluarnya dari program ini, harapan ya tentunya ini baru program yang pertama Masih banyak kekurangannya, tapi kita akan kembangkan lagi Sehingga nanti anak-anak muda ini akan timbul minatnya terlebih dahulu Keinginannya untuk melestarikan budaya batik ini terlebih dahulu Dan kemudian ketika ini muncul dari tahapan yang cukup dini ini Dia akan berkembang dengan mudah Sehingga nanti ke depannya anak-anak muda generasi milenial Ketika ingin berkarya, ya berusaha itu tidak perlu lagi tergantung sama orang lain Generasi milenial itu berdikari ya dengan kemampuan diri sendiri Dan punya keteguhan dalam melakukan sesuatu Didasari dengan keahlian tadi bisa mengembangkan masa depan mereka Pekerjaan mereka dan perekonomian mereka dan keluarganya Itu harapan kami ke depannya Tentunya kuring belajar batik ini akan kita adakan terus di MKC Metro Kita Center secara rutin Nanti kalau kita kerjasamakan ini dengan sumber sehari Karantoran sumber sehari Nanti kita bisa kerjasama juga dengan anak-anak muda yang lainnya Komunitas lainnya, kelompok masyarakat lainnya yang memang fokus di batik Dan tidak hanya batik saja nanti adalah hal-hal lain yang akan kita wujudkan Dari program-program di Metro Kita Center Jadi selalu tetap ikuti terus program kerja di Metro Kita Center Yang insya Allah selalu berupaya untuk memberikan inovasi Dengan kolaborasi dan kita fokus pada kemajuan Untuk membuat progres demi kota Metro yang kita cinta ini